Nah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Anak susah sholat Ini dia caranya Nah, sudah diajarkan sama guru-guru kita caranya seperti apa Dan sempat ada yang tertunda jamaah yang ada di rumah Bener gak nih, untuk menambah semangat anak ini untuk mengerjakan ibadah sholat Kita harus sering menyuruh anak ini menjadi imam sholat Imamnya imam sholat apa? Sholat sunnah atau sholat wajib bagusnya? Ustaz Syam, yang sempat tertunda Mohon jawabannya Ustaz Baik, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Syam, Tabek Guruku, Habib Uthman, Ustaz Bani, Mas Soni, Fas, yang dimuliakan Allah Fas, sini lu Fas Ampun Ustaz Syam Ustaz Syam mau nanya dulu nih, menghadap sana dong Abang udah bisa makan sendiri belum? Udah Apa harus disuapin? Udah bisa makan sendiri Minum, bisa minum sendiri belum? Bisa Bisa, minum obat, ambil obat, kalau lagi sakit bisa minum sendiri? Bisa Bisa, maaf nih, kalau habis buang air, istinja, cebok Bisa sendiri gak? Bisa Bisa, udah ngerti gimana harus bersih istinja itu? Udah Harus hilang baunya, harus hilang bentuknya, harus hilang warnanya, harus hilang rasanya Ngerti istinja, ngerti? Ngerti Namanya anak ini sudah tam yiz Apa itu tam yiz? Tam yiz atau mumayiz Anak yang sudah mumayiz Dalam madhab syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya Mengatakan bahwa sudah boleh menjadi imam Baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu Tapi diutamakan yang sudah balik Tapi kalau di rumah mau melatihnya silahkan Saya jadi imam terawih itu umur 12 tahun apa umur 13 tahun Di masjid langsung Di masjid Malam pertama dikontrak satu bulan Malam pertama lancar Just satu Lancar Malam kedua ada yang nelfon ke rumah Gak mau dipakai lagi Katanya masih kecil gitu ya Karena orang di kampung masih belum mengerti Bahwa ternyata bisa Apalagi sholat terawih, sholat sunnah Sholat sunnah Sholat wajib saja Anak yang sudah tam yiz, sudah mumayiz Sudah bisa makan sendiri Sudah bisa minum sendiri Sudah ngerti mana kanan, mana kiri Sudah bisa maaf cebok sendiri Sudah bisa istinjak sendiri Maka itu sudah tergolong tam yiz Sudah setelah tam yiz Baru usia balik Jadi sebelum balik Itu anak sudah bisa jadi imam Coba contohin dong Kalau abang jadi imam Daddy yang makmum Daddy sama sosial makmum Maaf ya Walaqamati salat Walaqamati salat Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Maaf ya Bip Imam ni Ini gak saya nemenin Jadi pak buku ini Berjamah Luar biasa ini namunnya Ada Habib Ada Ustaz Bani Yuk Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Kabirah Wa alhamdulillahi Kasih Wa subhanallah Ibu Rata Wa asila Abang Bener sih Harus baca itu Tapi gak usah pake mic Jadi nanti kalau ngimamin Langsung alfatiha nya aja ya Langsung alfatiha nya Kalau itu gak usah didengerin Sendiri aja Kalau doa iftidahnya Jadi rukunnya Yakni yang pertama Takbiratul ikhram Yang kedua Langsung alfatiha Alhamdulillah abang Gak usah nanya pede Apa enggak Ini mah dinonton Satu Indonesia udah pede banget Masya Allah Masya Allah Insya Allah Terima kasih banyak Habib Tapi tadi harus dibenerin Cuma bacaan yang tadinya Gak usah pake Dikeluarin suaranya ya Bener Kemudian Dulu Saya cerita pengalaman aja Syam cerita pengalaman Ngimamin di kubah emas Insya Allah Puluhan ribu jamaahnya Ratusan ribu Itu kita pede aja Yang penting Hafalannya udah Udah bener Hafalannya dipersiapkan King Faz Kalau misalnya ngimamin Apa yang harus diperhatikan Perhatikan jamaahnya abang Jamaahnya udah lurus Belum softnya Kemudian perhatiin Jamaahnya ada orang tua Atau orang buru-buru Jangan ngambil yang panjang-panjang surahnya Misal ngimamin abang nih Abang ngimamin Di satu tempat Tiba-tiba Ngimamin ini Solat duhur Atau solat maghrib Solat maghrib itu Yang pendek aja Bacaannya Jangan solat maghrib Bacaannya Al-Ghoshya Karena abang kan Hafalnya udah sampai Al-Ghoshya Maka akan memberatkan makmum Makmum yang lain Maka ulama membagi Ada bacaan yang pendek Ada bacaan yang menengah Ada bacaan yang panjang Biasanya yang menengah kepanjang Dibacanya di solat isya Ataupun solat subuh Jangan sampai Bacaan yang panjang ini Dibaca di solat maghrib Karena solat maghrib Jangan sampai yang panjang banget Bacaan Bacaannya Usha Syam abang mau nanya Apa lagi abang? Sinilah Kalau mau nanya jangan jauh-jauh Abang nanya Aku ngebayangin Islamitindah 20 tahun ke depan Dia hostnya Aku ngapain ya 20 tahun ke depan Kita ngapain ya Usha Syam mau nanya Apa tuh? Kan abang itu Di rumah itu Suka ngimamin-mami Nah itu boleh gak Ngimamin-mami Di rumah? Kalau ada perempuan Boleh gak Mami yang jadi imam Perempuan boleh jadi imam Kalau makmumnya Semua perempuan Tapi kalau perempuan Dan ada laki-laki disana Dan laki-laki tersebut Sudah mumayiz Temyiz Maka dia Laki-laki ini Lebih berhak menjadi imam Maka Tetap abang yang imam Mami jadi makmum Dan itu Solatnya sah Jadi Abang boleh ngimamin mami Gitu ya Tapi jangan panjang-panjang Kasian mami lagi hamil Tau-tau kamu bacanya Kata mami di belakang Aduh ya Allah Ngapain mu roja Pas sholatnya Lagi hafalan Jadi kalau mau hafalan Maka dibacanya Pada saat sholat sunnah Jangan pas Ngemamin mami Kasian maminya Kasian si kakek Ejas juga Ntar kelamaan lagi Masya Allah Siap Jadi sekarang udah pede belum? Udah Udah ya Makasih Ustaz Penjuasannya Sama-sama Kayak host Islam itu Indah ngomongnya Jangan terlalu bagus Hari ini Jadi bintang tamu aja dulu Ya